Intro Seorang pria bingung menetapkan kriteria seperti apa untuk wanita yang bakal menjadi pendamping hidupnya Apakah harus memilih wanita yang cantik? Pria ini takut, jangan-jangan nanti banyak yang menggodanya dan mungkin juga wanita itu bisa berselingkuh Apakah harus memilih wanita yang pintar? Pria ini takut, jangan-jangan nanti wanita itu akan mengatur dan menguasainya Apakah harus memilih wanita yang kaya? Pria ini juga takut, jangan-jangan nanti mertuanya atau iparnya mereka akan meremehkan dia Apakah harus memilih wanita yang bodoh saja supaya gampang diatur dan dibodohi? Pria ini tetap saja takut, jangan-jangan nanti ia frustasi dan malu ketika istrinya melakukan sesuatu yang bodoh di depan umum Akar masalahnya bukan pada kriteria macam apa untuk pasangan hidupnya tapi lebih pada sikapnya yang kerap dibayang-bayangi dengan ketakutan padahal banyak juga wanita cantik yang setia banyak juga wanita yang pintar tapi tetap tunduk kepada suami atau tidak kurang-kurang juga wanita yang berasal dari keluarga yang sangat kaya tetapi tetap menghargai suaminya pikiran jangan-jangan membuat banyak orang akhirnya ragu-ragu untuk mengambil keputusan karena ragu-ragu mengambil keputusan akhirnya dia tidak melakukan apa-apa orang seperti ini bisa digambarkan dia fokus kepada lobang donatnya daripada donatnya sendiri lebih fokus pada ancaman daripada peluang yang bakal didapatnya di dalam Alkitab kita mengerti bahwa awal kejatuhan Saul justru karena mentalitas dan sikap seperti itu ketika Tuhan mulai mempromosikan Daud Saul selalu berpikir dalam hatinya jangan-jangan jangan-jangan jabatan raja jatuh kepadanya jangan-jangan nanti rakyat lebih menyukai Daud daripada dirinya jangan-jangan nanti Daud mengumpulkan kekuatan dan menggulingkan kerajaannya pikiran-pikiran negatif seperti itu membuat Saul merasa tidak aman dan tidak nyaman padahal ketakutan-ketakutan Saul itu sebetulnya sangat tidak masuk akal sebab jika Daud mau sebetulnya Daud berulang kali mendapat kesempatan untuk membunuh Saul tapi dia tidak melakukannya bukan belajar dari hal ini mari kita berhenti dan berpikir jangan-jangan pikiran seperti ini hanya akan meracuni hati kita dan membuat kita curiga berprasangka yang tidak-tidak bahkan kita berpikir negatif kepada banyak orang berpikirlah secara positif selamat menikmati selamat menikmati